Masih tingginya harga tiket pesawat Pemerintah Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia, Kurnia Toha, mengatakan harus ada pelaku usaha baru dalam dunia pertebangan tersebut. Namun yang terpenting peran pemerintah dalam upaya menurunkan harga tiket pesawat. Ditemui di gedung Kanwil 3 KPPU, Ketua KPPU Republik Indonesia, Kurnia Toha, mengatakan terkait harga tiket pesawat, dirinya sudah bertemu dengan Menteri Perhubungan dan akan dikeluarkan aturan untuk menurunkan harga atas tiket pesawat. KPPU pun sedang memeriksa jika terjadi pelanggaran dalam hal penetapan harga atas tersebut. Selain peran pemerintah, dirinya pun meyakini bertambahnya pelaku usaha baru dalam dunia penerbangan bisa membantu menurunkan harga tiket pesawat. Jadi pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur. Itu yang kita harapkan pemerintah lebih ketat lagi. Baru pelaku usaha bisa lebih banyak masuk, jadi dipermudah. Selain itu, saat ini KPPU sedang menangani kartel garam atau soal impor garam yang sudah masuk masa persidangan. Tidak hanya itu, pihaknya pun tengah menyelidiki kemungkinan keberadaan kartel bawang yang menyebabkan harga bawang putih melonjak baru-baru ini. Budi Hartati, Bandung TV